Aksi unjuk rasa peringati hari bebas buta aksara internasional di Jember diwarnai kericuan. Kericuan dibicu aksi mahasiswa yang berusaha menerobos barisan keamanan untuk mengambil papan ucapan kemerdekaan untuk dibakar. Kericuan terjadi saat puluhan mahasiswa dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMMI berunjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jember Senin siang. Kericuan dibicu aksi mahasiswa yang berusaha menerobos barisan keamanan untuk mengambil papan ucapan kemerdekaan di halaman Pemkap Jember untuk dibakar. Para mahasiswa sengaja peringati hari buta aksara internasional dengan menggelar unjuk rasa lantaran pemerintah Kabupaten Jember dinilai gagal memberantas buta aksara. Tercatat hingga kini terdapat 164.346 warga berusia produktif alami buta aksara. Muta aksara itu di Jember, di Jember itu ada 164.634. Ini ada program-program, program-program peruntasan aksara. Seperti ini, kita lihat konkret dari kegiatan Kabupaten Jember. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jember berjanji akan terus berupaya memberantas tingginya angka buta aksara. Dari data yang dimiliki, penderita buta aksara di Jember terus menurun. Kita kan sudah update data mulai dari beberapa tempat kegiatan belajar ya. Kemudian dari masyarakat juga ya, kita tampung semua pendataan itu. Dan bayi nimpeatrisnya itu sudah ada seorang dirinya 10.322. Itu yang ada di data kami di disempat. Dan beli dengan Kabupaten Jember. Para mahasiswa berjanji akan kembali lakukan aksi serupa apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah setempat untuk memberantas buta aksara. Mahfud Sularji melaporkan untuk NET.